Terima kasih Masya Allah Bagaimana puasanya? Masih kuat? Kuat dong teacher Wah, soleh-soleh Ini semua anak-anak teacher Hebat Ini teacher memberikan sedikit info tentang puasa Siap? Mau? Mau Baik Banyak orang Hanya tahu melaksanakan puasa saja Tanpa memperhatikan hal-hal Yang bisa membuat kualitas puasanya itu Kurang baik Karena dia tidak menjaga Hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ada yang ingin bertanya? Mahesh, silakan Bolehkah kosong gigi di siang hari? Bolehkah kita menyikat gigi di siang hari? Nah Menyikat gigi sebenarnya tidak apa-apa Ya Selama ketika menyikat gigi itu Kita harus melakukan kehatian-kehatian Agar air atau odol tidak tertelan Kalau sampai air atau odol tertelan Maka puasanya bisa batal Teacher sarankan Kalau ingin gosok gigi Harusnya dilakukan setelah sahur sebelum insyak Insya Allah Mulut kita akan bersih Ya Seperti itu Ada yang ingin bertanya lagi? Saya teacher Silakan Rhea Jika mimisan di siang hari Apakah membatalkan puasa? Mimisan di siang hari Apakah membatalkan puasa? Memang Berpuasa itu Bisa mengakibatkan mimisan Karena kita Kekurangan air Dehidrasi Tapi Itu Sesuatu Yang bukan membatalkan puasa Ya Apalagi Bukan Atas kesengajaan kita Jadi Kalau mimisan Berarti Tidak membatalkan puasa Ya Oke Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Nena Jika sedang berpuasa Boleh berenang tidak teacher? Kalau sedang berpuasa Boleh tidak kita Melakukan kegiatan berenang Ya Sebenarnya Berenang Dalam keadaan berpuasa itu Tidak apa-apa Selama Ketika berenang itu Kita menjaga Jangan sampai Menelan air ketika berenang Jadi hati-hati Ya Ketika menarik nafas Dan sebagainya Itu diupayakan Jangan sampai kita Menelan air Di Ketika berenang itu Ya Tapi kalau sampai tertelan Ini Akan membatalkan puasa Jadi sebaiknya Berenanglah Tapi harus Hati-hati Dan jangan lama-lama juga Kenapa? Karena kalau kita capek Bisa tidak terkontrol nanti Air yang bisa masuk ke Tubuh kita Ya Jadi Berenang saja Tapi harus hati-hati Sama seperti Ketika menyikat gigi tadi Gitu Kira-kira bagaimana? Nena Paham Apakah Masih ada yang ingin Bertanya lagi? Silakan Saladin Jika kita bermain bola Saat Berpuasa Lalu haus Apa yang harus kita lakukan? Wah Menarik sekali ini pertanyaannya Main bola Saat berpuasa Eh ternyata Haus Apa yang harus kita lakukan? Nah Kalau kita memang Sangat dahaga sekali Berasa panas Dalam satu riwayat Rasulullah Rasulullah Pernah melakukan ini Karena situasi yang panas Rasulullah Menyiram Kepalanya Dengan air Untuk Meringankan Rasa Haus Dan panas Ini Jadi boleh saja Ketika kamu telah selesai Melakukan kegiatan Bermain bola Silakan saja Kamu Guyur Ya Tapi Mengguyurnya itu Jangan Terlalu lama Sama kayak Berenang tadi Ya Misalnya kamu Mengguyurnya Sampai berjam-jam Gitu ya Jangan sampai Seperti itu Cukup Sekedar Mengguyurkan saja Itu tidak apa-apa Karena Rasulullah juga Pernah melakukan itu Cuman Saran teacher Kalau Masih Jauh Waktu untuk berbuka Jangan main bola dulu Jadi Kalau mau main bola Sore-sore Sudah dekat Waktu mau berbuka Jadi Kalau haus pun Tidak terlalu lama Menunggu untuk berbuka Tapi Kalau dari jam 11 Kita sudah Kehausan Berat itu menahan Puasanya sampai Waktu berbuka Kira-kira bagaimana Saladin Sudah paham Alhamdulillah Wah Sudah Bel Saatnya kalian Harus kembali Ke kelas Siap teacher Terima kasih teacher Sudah menjawab Semua pertanyaan kita Alhamdulillah Kita semakin mengerti Sama-sama Para soaimin Dan soaimat Yang dirahmati Allah Perlu sekali Kita Menjaga Agar Puasa kita ini Tetap Berkualitas Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Karena Berdasarkan hadis tadi Itu kita perlu Hati-hati Karena Kalau kita tidak Berhati-hati Tentu puasa kita Akan sia-sia Hanya Menahan Lapar Dan haus saja Tidak mengapa Selama bulan puasa Kita melakukan Banyak kegiatan Seperti Berolahraga Dan sebagainya Tapi Dianjurkan yang ringan-ringan saja Sehingga Tidak membuat berat Kita dalam puasa Yang paling penting Yang kita jaga adalah Mata kita Mulut kita Kemudian hati kita Terutama Agar Tidak memikirkan Hal-hal Yang bisa merusak Puasa kita itu sendiri Mungkin Demikian Untuk hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi